BATIK Batik memiliki beragam motif. Pola batik di Jawa mempunyai arti yang sakral untuk berbagai upacara. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam rangkaian kehidupan manusia. Untuk itu, berbagai pola batik menyertai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan tersebut. Sesuai tradisi yang berlaku dan berkembang turun-temurun mengiringi pernikahan, dilaksanakan ritual-ritual tertentu. Upacara Pening Setan Di masa kini sebagai pengaruh zaman dan akulturasi, upacara pening setan bisa disamakan dengan pertunangan atau tukar cincin. Kain batik yang digunakan dalam upacara pening setan, diantaranya batik motif semen rantai. Batik ini dikenakan calon pengantin putri, yang mengibaratkan bahwa sang gadis atau wanita sudah bersedia dilamar sebagai istri pasangan hidup. Kudaran T, motif ini melambangkan seperkasa apapun seorang manusia. Ia harus terkendali agar dapat mencapai keharmonisan, keselarasan dengan lingkungannya. Batik Satria Mana Batik ini biasanya dikenakan oleh pria yang akan melamar. Motif ini menggambarkan memanah sang jantung hati, yaitu wanita yang dipilih sebagai istri. Pingitan Tahapan ini dilaksanakan sebelum akad nikah, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan calon pengantin, sehingga bisa berkonsentrasi dalam menjalani saat-saat bersejarah dalam hidup. Batik yang digunakan calon pengantin putri pada saat pingitan diantaranya, nitik cakar ayam. Motif ini melambangkan harapan agar calon pengantin kelak dapat mencari nafkah, sepandai ayam mencari makan dengan cakarnya. Nitik Nogosari Nitik Nogosari Motif ini melambangkan kesetiaan yang abadi, sehingga motif ini memiliki harapan bagi calon pengantin dapat menjadi pasangan yang saling mencintai selamanya. Upacara tahap berikutnya bagi pengantin adalah siraman, baik pengantin pria maupun wanita. Kain batik yang digunakan dalam upacara siraman diantaranya Tanjung Gunung. Motif ini mengandung harapan calon pengantin senantiasa menjunjung budi pekerti yang luhur, sehingga memberikan manfaat kepada sesama. Wora, Wari, Rumpu Motif ini melambangkan harapan mendapat rezeki yang bertumpuk untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Mido Dareni Pada malam menjelang upacara akad nikah diadakan malam Mido Dareni. Kain batik yang dikenakan pada acara Mido Dareni diantaranya semenrama. Motif ini melambangkan harapan agar calon pengantin menjadi seorang yang arif dan bijaksana. Motif ini menggambarkan permatai yang amat terkenal. Ijab dan Panggi Pada upacara Ijab atau Panggi, batik yang dikenakan pengantin putra dan putri motifnya sama, diantaranya Truntum. Motif batik tradisional ini melambangkan cinta yang bersemi atau bertautnya kembali cinta. Sido Asih Motif ini melambangkan harapan agar kelak menjadi orang dengan penuh welas asih, menyayangi dan mengasihi dalam kehidupan. Sido Mukti Kain batik ini melambangkan harapan hidup mulia, berkecukupan, serta bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Sido Luhur Motif ini melambangkan harapan hidup berbudi luhur. Luhur dalam berkedudukan di masyarakat, disertai keluhuran budi. Sido Mulyo Motif ini melambangkan harapan hidup berkecukupan, bahagia dan sejahtera. Motif 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 stud